Salah satu pemain Thailand mengirimkan Sywar jelang laga semifinal Piala AFF U23 tahun 2023 melawan Timnas U23 Indonesia. Malam nanti, duel sengit akan tersaji di ajang Piala AFF U23. Thailand yang berstatus sebagai tuan rumah ajang ini akan bertemu dengan Timnas U23 Indonesia. Sebelumnya, Thailand berhasil lolos ke babak semifinal dengan sangat mudah. Tim besutan Isara Sritaro itu bahkan belum pernah kalah dalam tiga laga yang sudah dimainkan. Tak hanya itu, belum ada satupun tim yang berhasil membobol gawang tim gajah perang muda di ajang ini. Hal itu membuat Thailand melaju ke babak semifinal dengan status jawara grup A. Di lain sisi, Timnas U23 Indonesia justru harus susah payah menuju semifinal. Anak Asusi Taeyong hanya memainkan dua laga saja di grup B. Pada laga perdana, Ramadan Sanantadek harus taklub dari Malaysia dengan skor 1-2. Untungnya Garuda Muda berhasil bangkit pada laga kedua melawan Timor Leste. Timnas U23 mampu menaklukkan Timor Leste dengan skor 1-0 di laga terakhir. Kelolosan Timnas U23 Indonesia juga tak lepas dari peran Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Ketiga tim itu kompak meraih kemenangan di laga penyisihan grup terakhir mereka. Dengan demikian, Timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal dengan status runner-up terbaik. Akan tetapi, perjalanan Garuda Muda di ajang ini tampaknya berakhir di semifinal. Sebab Thailand sudah siap untuk membenamkan Sinta Yong dan anak asuhnya di laga semifinal nanti. Hal itu disampaikan langsung oleh salah satu pemain Thailand, yakni Kitty Chai Yaidi. Kitty Chai menjelaskan bahwa dirinya sudah sangat siap jelang pertemuan kontra Indonesia. Pemain 21 tahun itu mengaku bahwa dia memiliki ambisi yang kuat untuk membawa gajah perang muda menuju babak semifinal. Kitty Chai mengaku bahwa dirinya sudah bergabung dengan Timnas Thailand sejak usia 15 tahun. Ia sempat membela Thailand U15 serta U16 di berbagai ajang. Sayangnya, Kitty Chai hanya mampu membawa Thailand menjadi runner-up. Oleh sebab itu, kini dirinya memiliki ambisi besar untuk membawa gajah perang muda mendapat sesuatu yang besar. Saya sangat fokus pada pertandingan besok, hari ini, ucap Kitty Chai Yaidi, dikutip superbowl.id dari The Sport. Karena secara pribadi, saya memiliki tujuan yaitu ingin membawa tim ke final. Karena ketika saya bermain untuk Timnas U15 atau U16 Thailand, saya hanya berhasil menjadi runner-up. Jadi, saya berkonsentrasi pada ajang ini, jelasnya. Demi mewujudkan mimpinya tersebut, Kitty Chai memohon kepada seluruh supporter untuk mendukung timnya. Sebab dukungan para supporter dirasa sangat penting untuk Thailand dalam laga mendatang. Kepada seluruh penggemar sepak bola tolong dukung kami, tutupnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.